Ada sebuah pertanyaan yang baik dari sahabat Alkitab di Jayapura yang beragama Kristen Protestan. Bagaimana cara saat eduh? Jawaban singkat kami, saat eduh itu seperti ngobrol sama Tuhan. Waktu yang berharga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan rendungan. Caranya gampang. Untuk melakukannya, pertama-tama pilihlah waktu dan tempat yang tenang agar bisa fokus tanpa gangguan. Mulailah dengan doa, seperti yang diajarkan dalam Filipi 4 ayat 6-7, yang mengingatkan kita untuk tidak khawatir, tetapi dalam segala hal menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Lalu, baca kitab suci atau buku renungan. Setelah itu, pikirkan baik-baik apa yang kamu baca. Coba cari tahu apa sih pesan Tuhan buat kamu hari ini. Kamu juga bisa tulis apa yang kamu rasakan. Bacalah Alkitab secara keseluruhan, langsung secara pribadi, bukan sekedar dari kata orang. Setiap hari membaca 3-4 pasal secara rutin sampai tamat dalam setahun, dari kitab kejadian sampai wahyu. Dengan hati yang rindu Allah, bacalah berulang-ulang seumur hidup. Hidupi pesan Allah yang menyelamatkan jiwamu dalam Yesus Kristus. Ingat, yang penting itu konsisten, nggak perlu lama-lama. Yang penting rutin. Jadikan saat eduh sebagai disiplin rohani dalam kehidupan sehari-hari ya. Sahabat dapat mengikuti penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan tips-tips bagaimana cara memahami Alkitab lebih dalam. Silahkan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 Menit ini. Like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Apabila sahabat baru saja menjadi seorang Kristen atau belum pernah membaca Alkitab secara keseluruhan, sahabat dapat memulainya dengan membaca kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diikuti oleh kitab kisah para rasul dan kitab-kitab perjanjian baru lainnya, kemudian mengulang dari perjanjian lama. Sahabat dapat juga membaca menggunakan panduan atau jadwal bacaan Alkitab harian yang didapat dari gereja atau renungan harian, baik cetak maupun online. Ada situs yang baik dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu BADENO, singkatan dari Baca, Dengar, Nonton Alkitab. Sahabat bisa memilih rencana bacaan dari kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, masmur, amsal, atau pascah. Link BADENO kami beri di kolom deskripsi ya. Khusus untuk masmur atau amsal, ada cara membacanya yang mudah setiap hari. Kitab amsal yang terdiri dari 31 pasal bisa dibaca setiap hari 1 pasal sesuai dengan nomor pasalnya. Misalnya tanggal 4 November ini, berarti sahabat bisa membaca amsal pasal 4, dan besoknya, yaitu tanggal 5, sahabat bisa baca amsal pasal 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk kitab masmur yang terdiri dari 150 pasal, pasal-pasal tersebut dapat dibagi 30, sehingga setiap harinya kita akan membaca 5 pasal dari kitab masmur selesai dalam 1 bulan. Saat eduh adalah waktu yang penting untuk berdoa, merenung, dan menghubungkan diri dengan Tuhan. Sahabat Alkitab, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu sahabat dalam melakukan saat eduh. Pilih waktu yang tenang dan tempat yang nyaman, di mana sahabat tidak akan terganggu. Sahabat bisa menggunakan Alkitab, buku renungan, atau catatan untuk membantu fokus dan memperdalam refleksi. Mulailah dengan doa, memohon kepada Tuhan untuk memberi sahabat ketenangan dan pemahaman saat fokus merenungkan firmannya. Bacalah bagian dari Alkitab, baca ayat atau pasal sesuai dengan jadwal bacaan hari ini, atau pilih ayat atau pasal yang berbicara kepada sahabat atau yang sesuai dengan kebutuhan rohani sahabat saat ini. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sahabat baca. Pikirkan tentang bagaimana firman Tuhan itu dapat diterapkan dalam hidup sahabat. Jika sahabat merasa terinspirasi, catatlah pikiran atau perlajaran yang sahabat dapatkan selama bersaat eduh. Tutup saat eduh dengan doa, mengucap syukur atas apa yang telah sahabat pelajari, dan memohon bimbingan dalam menerapkannya. Jadikan saat eduh sebagai kebiasaan harian. Semakin sering sahabat melakukannya, semakin dalam hubungan sahabat dengan Tuhan. Kami kasih contoh ya, saat sahabat membaca Alkitab, misalnya Masmur 119 ayat 105 yang mengatakan, Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Renungkanlah apa yang sahabat baca, seperti yang dilakukan oleh Maria, saudara perempuan Marta, yang memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan ajarannya, di Lukas 10 ayat 39. Tuliskanlah pemikiran atau pelajaran yang sahabat dapatkan. Misalnya, saya mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut, Firman Tuhan itu harus saya baca setiap hari, untuk menolong saya mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Lalu akhiri dengan doa syukur, sebagaimana dicontohkan oleh Paulus dalam 1 Thessalonica 5 ayat 16-18, yang mengajak kita untuk bersuka cita dan berdoa tanpa henti, mengucap syukur dalam segala hal. Dengan menjadikan saat eduh sebagai rutinitas harian, kita dapat memperdalam iman dan hubungan kita dengan Tuhan, mengikuti teladan orang-orang percaya dalam Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Akhiri saat eduh dengan berdoa. Ini kami beri contoh doa saat eduh untuk sahabat semua. Bapak yang baik, terima kasih karena engkau selalu menyertai saya. Terima kasih atas firmanmu yang telah saya baca hari ini. Tolong buka mata hati saya agar dapat memahami pesanmu. Berikan saya kekuatan untuk menerapkannya dalam hidup saya sehari-hari. Saya percaya engkau akan selalu menuntun saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Sahabat Alkitab, kesimpulannya saat eduh adalah waktu berkualitas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya cukup sederhana, pilih waktu dan tempat yang tenang, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan mencatat hal-hal penting. Konsistensi adalah kunci utama dalam melakukan saat eduh. Dengan rutin meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan, kita akan semakin mengenalnya dan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Saat eduh membantu kita tumbuh secara spiritual, memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, dan menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi sahabat Alkitab semua. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.